Angka terpapar COVID-19 di Kabupaten Toba saat ini meningkat secara signifikan yang sebelumnya telah berada di angka kasus positif nihil. Ya, pemirsa jumlah pasien aktif COVID-19 di Kabupaten Toba bertambah lagi sebanyak 11 orang sehingga total pasien terpapar COVID-19 sebanyak 85 orang. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Ketua Satgas COVID-19 Bupati Topol Taksitorus mengimbau masyarakat Toba agar tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Disebutkan total konfirmasi positif berjumlah 2.552, kasus aktif 85, sembuh 2.360, dan yang meninggal dunia 107 orang. Di Kecamatan Baligi jumlah konfirmasi positif total sebanyak 948 orang dan di Kecamatan Sigumpar total konfirmasi positif sebanyak 68 orang. Sementara total kontak erat di Toba sebanyak 109 karena hari ini bertambah 11 orang. Pol Taksitorus menambahkan untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toba maka Satgas COVID-19 akan segera mengaktifkan kembali posko desa dan kelurahan. Satgas juga akan mengunjungi kecamatan, desa, dan mengikuti ibadah bersama dan sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi untuk tetap menerapkan prokes pencegahan COVID-19. Ajak seluruh masyarakat menyadari bahwa saat ini sudah ada peningkatan yang sangat signifikan di Toba ini. Yang kasus aktif sekarang ada 74 orang, yang insoman ini ada 69, di rumah sakit ada 5. Nah ini harus kita benar-benar waspada. Kami tadi baru saja rapat membicarakan bagaimana mitigasi risiko disini supaya jangan menyebar ke kecamatan dan desa-desa yang lain. Terima kasih telah menonton!